Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Bang Eno JPS Oke di konten kali ini Bang Eno mau sedikit bercerita Tentang pengalaman saat Melancarkan aksi Berburu layangan Ataupun di kota Ataupun di hutan Tapi kebanyakan teman-teman yang bertanya ini Yang penasaran Saat Bang Eno melancarkan di hutan Terkadang begini pertanyaannya Bang kalau ngejar di hutan Nggak pernah nyasar apa Nggak pernah ketemu ular Atau gimana gitu Nggak pernah ketemu makhluk halus Jadi disini Bang Eno mau sedikit bercerita Semua tentang pengalaman Bang Eno JPS Awal mulanya Bang Eno JPS Merintis membuat konten Youtube channel ini Bang Eno itu bikin konten Mencoba mancing karena di Pontianak Ataupun di Kalimantan Khususnya di daerah Pontianak ini Tidak ada ikan Jadi Bang Eno itu Cuma bisa memanfaatkan Apa adanya Sumber daya yang ada Kayak layangan Bang Eno bikin konten Kayak gini Karena berhubung hobi Bang Eno Juga ada di layangan juga Sekalian maksudnya Halaman terburuk Bang Eno Saat ngejar layangan Itu pernah terjadi Di episode Yang kemungkinan Di awal-awal ngejar itu lah ya Episode ngejar layangan Di hutan bareng Jamal Sama Rapa Mungkin kalian tahu Rapa itu Kepunaan Bang Eno JPS Yang dulu pernah Bang Eno bawa Saat Bang Eno ngejar layangan Jadi waktu itu Bang Eno bertiga Dengan Jamal Dengan Rapa itu Masuk ke hutan Kita turun jam 12 Jam 12 Ketika itu kami Sedang asik berburu Sampai masuk ke jam 5 Itu Jang Jadi disitu kami itu Pas waktu pulangnya itu Kami tidak menemukan jalan Jadi pas masuk ke satu hutan Itu hutannya Pohonnya itu sama semua Dan tentunya disitu Tidak ada rumah Karena memang posisinya itu Jauh dari perumahan warga Pokok disitu ada satu pesantren Ya tepat biasa Bang Eno ngejar itu Cuman posisinya itu Gelap Tidak ada jalan Rute pun tidak ada Jadi disitu Posisi kita Jamal sudah pucat Rapa sudah ketakutan Bang Eno juga Waswada juga Sudah aku bilang Sama si Jamal itu Jamal Jangan panik Tenang saja Kalau di hutan Kalau makin panik Makin jauh Karena berhubung Sudah mau Lepas maghrib kan Kalau di hutan Lepas maghrib itu Lebih bahaya lagi Karena makin gelap Makin susah Kita menemukan rute Untuk keluar Dan Bang Eno Ada inisiatif Waktu itu manjat pohon Kemungkinan pohonnya Itu sekitar Ketinggian 20 meter Tidak sampai sih Bang Eno Manjat sampai 20 meter Hanya sampai 10 meter saja Karena mau mantau saja Di situ Bang Eno Baca selawat Alhamdulillah Waktu itu Bang Eno menemukan Satu jalan pulang Yaitu Motor lewat Menemukan titik terang Yaitu penampakan Yaitu masjid Jadi disitu memang Kelihatan Masjidnya Dan disitu Bang Eno Alhamdulillah Masih selamat Dengan Jamal Dengan rapah Keluarnya itu Maghrib lewat Hampir isak gitulah Waktu itu keluar Jamal udah pucat Intinya kalau di hutan itu Kita Nggak usah panik Tenang aja Jangan panik Makin panik Kita itu Makin disesatkannya Oleh hantu itu Baca-baca selawat Apa aja sih Yang kita bisa Agak gitu Jadi yang kedua Pernah juga Pengalaman Bang Eno Waktu di Sungai Apa? Sungai Tempayan Sungai Tempayan Daerah 28 Oktober Waktu itu Bang Eno ngejar layangan Bersama teman-teman Sesama pemburu Waktu itu Semak-semaknya Lebih tinggi dari Bang Eno Di situ Bang Eno Masukkan sendirian Mereka Nggak berani Masuk Bang Eno sendirian Masuk Karena di depan itu Banyak layangan Yang bagus-bagus Layangan Sultan Yang di belakang ini Pas Bang Eno Masuk ke dalam Hutan itu Lah disitu Bang Eno Tak sengaja Menginjak Seperti karung Benda seperti karung Sekali Bang Eno Injak Lembut Kok lembut Bang Eno Intip Buka semak-semak Sedikit itu Pas Bang Eno Buka Itu nampak Ya itu Badan ular Itu ular sawak Ular piton ya Kemungkinan Besarnya Panjangnya itu Sekitar 5 Ataupun 7 meter Ataupun 6 meter Kayak gitu lah Soalnya Bang Eno Nggak kelihatan Kepalanya Cuman Kelihatan badannya Karena berhubung Disitu Bang Eno Panik Jadi Bang Eno Langsung memutuskan Lari dari lokasi itu Ujung-ujungnya Disitu Bang Eno Tersesat lagi Karena menemukan Satu ular itu Disitu Bang Eno Tersesat Di sungai Tempayan Di hutan itu Kemungkinan Memakan waktu Sekitar 1 jam lebih Disitu Karena Tidak ada Perbekalan Air tidak Bawa Semuanya Tidak bawa Teman-teman Jauh Jadi posisi Bang Eno Sendirian disitu Sudah mau hampir Pingsan Muka sudah pucat Semuanya Sudah merinding Pokoknya ada kontennya Waktu Bang Eno Ngejar layangan Yang berlogo singa Nah disitu Itu sudah tidak Tidak mampu sekali Bang Eno Bang Eno memutuskan Bertahan disitu Mengambil nafas Berusaha tidak panik Dan syukur Alhamdulillah Disitu Bang Eno Membuat rute jalan Sedikit demi sedikit Jam setengah 6 Disitu Bang Eno Sudah keluar Dan disitu Syukurnya Teman Bang Eno Sudah lewat Jadi pas Bang Eno Agak keluar sedikit Bang Eno Minta tolong Langsung ada teman Bang Eno Langsung dikasihnya Bang Eno minum Seperti itu Itu pengalaman Waktu ngejar Layangan cap singa Yang logo TKO singa itu Yang sempat viral itu Itu kontennya ekstrim Dan yang ketiga Pernah juga Bang Eno Mengalami Sesat juga Itu Waktu itu Di Daerah Wajo Kemungkinan Di Wajo Eh di Wajo Kabupaten Mempawah Di daerah Teluk Dalam Masuk ke dalam Lagi itu Itu Bang Eno Sendirian Nekat Waktu itu ya Karena berhubung Penasaran Katanya banyak layangan Di sana Memang Di lokasi tersebut Banyak layangan Ketika Bang Eno Masuk Itu Bang Eno Awal-awal Sudah dapat Sekitar Enam layangan Tapi Semakin Bang Eno Masuk ke dalam Semakin dalam Semakin dalam Itu semakin banyak layangan Dan semakin susah Rutenya Jadi karena Bang Eno Disitu Terlanjur penasaran Bang Eno Masuk ke dalam Hutan tersebut Yang tentunya Disitu tidak ada orang Karena banyak layangan tergeletak Itu buktinya Artinya tidak ada orang Pemburu tidak berani Masuk ke lokasi tersebut Disitu Bang Eno Tanpa sadar itu Bang Eno Menjumpai Satu kuburan Makam tua Makam tua Disitu Disitu agak merinding Karena Bang Eno sendirian Waktu itu Bang Eno memutuskan Keluar Sekitar jam 5 Setelah mendapatkan Sekitar Sekitar 12 layangan Bang Eno Keluar sekitar jam 5 Lewat Namun disitu Bang Eno Tidak menemukan jalan lagi Jadi semak-semak Yang Bang Eno Melalui di awal tadi Yang Bang Eno Bikin rute itu Kayak hilang Kayak gitu Jadi masuk kesini Bang Eno salah Masuk kesana salah Dan masuk kesini Juga salah Ujung-ujungnya Disitu Bang Eno Minta pertolongan Sama warga sana Teriak-teriak Bang Eno Minta tolong 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 Disitu kan Ujung-ujungnya Syukur Alhamdulillah Ada Ada seseorang Petani semangka Kalau tidak salah Waktu itu ya Dia Datang kesitu Lewat sini Dia manggil Dari jauh itu kan Kalau di semak belukar kan Tidak mungkin berani Orang masuk kan Jadi dia Ngasih Petunjuk arah aja Bang lewat sini Bang Lewat sini Lewat sini Itu Bang Eno Udah lemas Itu semua Mata udah kunang-kunang Semuanya Aduh Udah lah Pucat semuka Dederasi Cairan sudah tidak ada Air bawah Awalnya bawa satu botol Cuman habis Waktu itu Jadi Bang Eno Minta tolong sama Bapak itu Minta tunjukin Jalannya yang benar Maju Maju lagi Maju lagi Di semak-semak belukar itu Masuk lagi Bang Eno Alhamdulillah Waktu itu Bang Eno Selamat juga Waktu nyasar Di tuluk dalam itu Itu sekitar Jam 5 lewat Hampir jam 6 juga Syukur Kita ketemu Sama petani Di sana ya Dan pengalaman lagi Itu kalau Jumpa hewan-hewan Buas Hewan-hewan Kayak ular Kebanyakan sih Bang Eno Jumpa ular Kalau di hutan itu ya Ular Kayak Ular piton Sawak Ular Apa namanya Sanca Ular daun yang warna hijau Bahkan disini Pernah digigit oleh ular Di belakang ini Nah ini Ini pernah digigit Kena ular ya Di belakang ini ya Ini masih nampak Itu ular apa Ular daun katanya Nggak tahu Ular apa Itu panas Di bagian leher itu Yang panas Bang Eno ngejar layangan Waktu itu cap Mickey Mouse Ada kontennya kan Digigit disini Itu panas Rasa melepuh Panas Sekali pusing di kepala Napas sesak Napas sesak Waktu itu Ujung-ujungnya Bang Eno Mencoba istirahat Pas digigit itu Syukur Alhamdulillah Disitu Bang Eno Masih selamat Bang Eno Berjumpa dengan Pemburu lainnya Dan Bang Eno Bertanya Dimana jalan keluarnya Karena Bang Eno Berhubung pertama kali juga Berada di lokasi tersebut Jadi Takut juga Pingsan di hutan Tidak ada yang nolong Sendirian Jadi Alhamdulillah Orang tersebut Ngasih tau Arah jalannya Lurus aja Bang Ke barat Disitu Bang Eno Masih selamat juga Alhamdulillah Dan Kalau jumpa ular Binatang lain Kayaknya sih Belum pernah Kalau Kayak Babi hutan Pernah Babi hutan Ada Pernah Bang Eno Jumpa babi hutan Di kawasan Lewat dari PT Mas Lewat lagi itu Udah gak ada sawit itu Hutan-hutan sekali Itu babi hutan Pernah Kalau kayak Hewan-hewan Yang Singa Macan apa Tidak ada Macan di Kalimantan Tidak ada Pengetahuan Bang Eno Tidak ada Tidak pernah jumpa Bang Eno Kalau Ular Kemarin itu Bang Eno Terakhir Jumpa Ular Sanca Ular Sanca Batik Itu Tidak panjang Sekitar Ada mungkin Tiga meter Bang Eno Tidak bawa pulang Juga Kasian Kita tidak boleh Sembarangan Takut Karena di hutan itu Ada Jelmaan-jelmaan Siluman Ular Binatang itu Kadang-kadang Di hutan itu Jangan kalian Kacau Itu belum tahu Kita Itu Binatang asli Atau Jelmaan siluman Atau gimana Gitu kan Tidak boleh Kayak ikan Itu bahaya Kalau di hutan Yang belum Pernah ada orang Masuk Dan pernah Juga Pengalaman Saat ngejar Layangan Di pohon Durian Manjak pohon Pernah juga Bang Eno Hampir Hampir terpleset Terpleset Itu sampai Ini tergores Ini bekas Ngejar layangan Semua nih Ini Nah ini Ini aku Manjat pohon Durian Pohon Nangka Pernah terpleset Pernah jatuh Juga dari pohon Karet Cuman Bang Eno Tidak sempat video Karena waktu itu Kita pakai HP Jadi tidak bisa Makanya Bang Eno Beli kamera ini Kamera GoPro ini Karena biar lebih mudah Dan disini nih Ini bekas Ngejar kita Manjat pohon Durian ini Manjat Ngambil layangan Di atas pohon Ini banyak sekali Bekas-bekasnya Ini juga Pokoknya Banyak sekali Pengalamanku Saat ngejar layangan Waktu jatuh di pohon Karet itu Terpleset Waktu itu Karena pohonnya Licin Habis hujan Bang Eno Hinjak Pohon Salah satu Ranting Yang udah rapuh Ternyata Langsung patah Dan waktu itu Bang Eno Jatuh Ke bawah Tapi berhubung Kayaknya Dewa Joko Masih berpihak Kepada Bang Eno Disitu Bang Eno Tidak mengalami Cedera sama sekali Karena pas jatuh Disitu ada semak-semak Di bawahnya Jadi Benturannya Tidak terlalu keras Jadi masih selamat Waktu jatuh Dari pohon karit tersebut Dan banyak juga Teman-teman yang bertanya Pernah tidak Bang Jempa Setan-setan Gimana Setan demit Apa gitu Pernah tidak Bang Pengalaman Pengalaman Bang Eno Selama Bang Eno Berada Ataupun Berburu layangan Di hutan Bang Eno Pernah jumpa Sosok tinggi besar Tapi dia Tidak mengganggu Tidak mengganggu Sosok tinggi besar Sekali Lebih lagi Dari pohon karit Pokoknya Kakinya itu Beda Dia tidak Pokoknya beda Kakinya itu Berbulu Berbulu Besar sekali Badannya besar Matanya merah Itu posisinya Bang Eno sendirian Maghrib Maghrib-magh Itu pulangnya kan Bang Eno Lihat dari kejauhan Tapi karena Bang Eno Memutuskan Tujuan Bang Eno Itu baik Pulang Tidak mengganggu Yaudah Bang Eno Cuekin aja Jadi nunduk Ke belakang Sambil baca selawat Emanju ke depan Udah Waktu itu Bang Eno Langsung Tidak ganggu Lewat aja Karena malam Juga kan Berhubung Peralatan Kemungkinan Tidak bisa mendukung Kalau mau direkam Pakai hp Malam tidak bisa Apalagi pakai GoPro ini kan Jadi Bang Eno Tidak bisa rekam Waktu itu Karena malam Segelam Tidak ada lampu Sekali di hutan Pencahayaan Tidak ada Jadi susah memang Hanya melihat sekilas Dan pernah juga Di sungai tempayan Waktu itu Bang Eno Ngejar bersama Teman-teman juga Ketemu demit Diketawain Kuntilanak Kuntilanak Yang ketawain Yang Waktu itu Ngejar Udah maghrib Teman-teman Sudah keluar semua Udah ada di rute Jalannya masing-masing Bang Eno Masih sendirian Ambil layangan Di pohon sawit Di hutan itu Semak belukar Bang Eno Bikin jalan Dan setelah Bang Eno Mendapatkan hasil layangan Tersebut Pas pulangnya itu Pas jalan keluar Bang Eno Diketawain Kuntilanak Tapi disitu Bang Eno Tidak melihat Sama sekali Kuntilanaknya itu Dimana Tidak pernah kelihatan Cuman pas dia ketawa Kedengeran Itu yang namanya Merinding Rasanya Bulu kuduk Ngeri Sendirian soalnya Pas aku pulang Pas sampai Itu sidiki Temanku itu Merasakan diikutin Oleh Kuntilanak tersebut Jadi kayak gitu Syukur Alhamdulillah Bang Eno Disitu tidak demam Ataupun gimana ya Besoknya langsung Bang Eno Lanjut ngejar layangan lagi Pokoknya itu ya Kuntilanak lagi Kalau Pocong belum pernah Bang Eno Jumpai Di hutan itu Belum pernah Kalau makhluk yang Hitam Matanya merah Itu pernah Sering Bang Eno ya Kalau kayak Gondruo Model-model Gondruo Itu pernah Sering Bahkan ada Yang lebih seram lagi Bentuknya itu Yang bertanduk-tanduk Itu Cuman dia jauh Posisinya Kalau kelihatan itu Dia biasanya Di balik pohon Tidak langsung Timbul Dekat-dekat Gitu Tidak pernah Dia Jauh Dari kita Dia cuman mantau Jadi kalau Di hutan itu Intinya Kita itu Jangan sembarangan Harus permisi Numpang lewat Ya Kita harus ramah Kayak orang biasa Kayak kita Silaturahmi Ke rumah orang Gimana gitu kan Kalau kita lancang Sembarangan Masuk ke rumah orang Orangnya kan Marah Tuan rumahnya Jadi kayak gitu Prinsip Bang Eno Itu seperti itu Makanya Alhamdulillah Sampai sekarang Bang Eno Kalau masuk ke hutan Dimanapun itu ya Selalu permisi Numpang lewat Tidak ada niat Dan yang lain Pokoknya Kalau Kedemu binatang Apapun itu Bang Eno Tidak ganggu Biarin aja Sampai sekarang Alhamdulillah Kita tidak pernah Yang namanya Tertimpa tragedi Yang tidak diinginkan Ya semoga Tidak Oke banyak sekali Pengalamanku Yang saat ngejar Layangan ini Bahkan aku pernah juga Sampai berdebat Sama warga Itu Kalau di kota Itu Itu tidak ada Yang namanya Settingan Itu real Makanya saya Tidak mau lagi Ngejar di kota Karena beresiko Beresiko apa Beresiko nanti Ujung-ujungnya Ada kelahi Atau gimana Karena Bang Eno dulu Ngejar di mana Itu waktu Sungai Raya Ada kontennya kan Waktu itu Hampir juga Cekcok sama warga Akibat ngejar layangan Jadi untuk teman-teman Haram maklum Kalaupun Bang Eno jarang Ke kota ya Karena itu Risikonya Bang Eno Menghindari Ribut-ribut Kayak dulu Lagi Dan konten Pertama Bang Eno Dulu mencoba Ini sebenarnya Iseng-iseng Yang dulu Bang Eno itu Karena hobi layangan Ngadu layangan Sekalianlah Bikin konten ini Layangan Daripada Bikin konten mancing Tidak ada ikan Di Pontianak ini Ada di pasar Tidak ada ikan Disini Ya Ini peluang Bang Eno Karena layangan Di Pontianak itu Banyak Bang Eno Cobain Di layangan Konten Syukur Alhamdulillah Peminatnya banyak Dan sekarang Kita sudah Menembus Ke subscriber Hampir 70 ribu Ya Jadi untuk Teman-teman Doakan saja Untuk Bang Eno Semoga Tahun ini Kita bisa sampai 100 ribu subscriber Agar kita Semakin semangat Tentunya Jadi terima kasih Sekali Bang Eno Mengucapkan Terima kasih Untuk teman-teman Semua Yang sudah support Channel Bang Eno ini Sampai sekarang Terima kasih banyak Jadi ini adalah Pengalaman Pribadi Bang Eno Saat melancarkan Aksi ya Di hutan Maupun di kota Pokoknya segala macam Kalau kecelakaan Itu Waktu ngejar Layangan Pernah juga Di Jalan Budi Tomo Di daerah Pontianak Kecelakaan Aku pas Ngerekam itu Itu di depanku Aku tidak Nabrak Yang nabrak itu Orang Aku tidak bisa Ngelak Jarak 1 meter Ada kontennya Yang ngelak Kalian tengok Kontennya ya Di Youtube channel itu Jarak 1 meter Aku tidak bisa Ngelak Masa motor Mau diangkat Jadi Tidak terpaksa Laju saja Kebetulan Waktu itu Anak itu Yang nabrak Orang di depan Aku itu Orang dekat Dekat sini Tapi syukur Alhamdulillah Itu kami semua Selamat Yang masih Dilindungi oleh Allah SWT Oke Lajang ya Jadi seperti ini Pengalaman Bang Eno Saat mengejar Layangan Jadi Dimanapun kita Berada Selalu jaga Keramahan Kita Selalu berhati-hati Jangan terkabur Itu saja Jadi Itu saja Next video Terima kasih Untuk kalian Yang sudah komen Dan support Dan like Semuanya Terima kasih Semuanya Jangan lupa passwordnya Mantap Saya NJPS Undur pamit Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih